Intro Hersip Bandung tenah meliburkan para pemainnya selama beberapa pekan setelah mengarungi kompetisi Liga 1 2021. Setelah libur, para pemain Maung Bandung ini bakal kembali dikumpulkan untuk melakukan persiapan jelang Liga 1 musim 2022. Direktur PT. Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono mengatakan, dalam persiapan perang musim nanti tidak menutup kemungkinan bakal digelar di luar negeri. Saat ini manajemen bersama tim pelatih sedang fokus menyiapkan komposisi pemain untuk musim depan. Inilah deretan pemain Persib yang punya nilai pasar tertinggi. Mendapat amunisi baru untuk menyongsong kompetisi Liga 1 musim depan. Maung Bandung resmi merekrut Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Ciro Alvas. Direktur PT. Persib Bandung dikabarkan meroboh kocek dalam demi mendapatkan jasa ketiga pemain tersebut. Berdasarkan data Transformark, Tramark Irianto punya nilai pasar lebih tinggi daripada Kambuaya. Irianto tercatat memiliki nilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Sebelum berlabuh ke Persib Bandung, Irianto memang jadi pilar andalan persebaya Surabaya. Gelandang berusia 22 tahun ini juga berperan sebagai kapten tim. Selama memperkuat bajul ijo, Irianto telah mencatatkan 21 penampilan. Dia juga sempat memperkuat timnas Indonesia di ajang piala AFF 2020 Singapura. Setelah Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto ada nama Ciro Alves yang beberapa waktu lalu resmi menjadi rekrutan anyar Persib Bandung. Nilai transfer Ciro Alves melebihi Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Seorang Ciro Alves memiliki nilai transfer 6,08 miliar rupiah. Harga tersebut terbilang cukup tinggi. Namun Ciro Alves juga mempunyai kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Namun nilai transfer Ciro Alves lebih rendah dibandingkan nilai transfer Mark Klopp. Maung Bandung sebelumnya sudah mempunyai pemain-pemain dengan market value tertinggi berdasarkan data Transformark. Yang pertama ada nama Mark Klopp. Gelandang berusia 28 tahun ini merupakan pemain dengan market value tertinggi di Persib. Klopp diperkirakan punya nilai pasar mencapai 7,82 miliar rupiah. Harga Klopp memang terbilang tinggi lantaran punya kualitas mumpuni. Pemain kelahiran Belanda ini kerap menjadi andalan Maung Bandung di lini tengah. Berkat performa gemilangnya bersama Persib, Klopp bahkan mendapat panggilan timnas Indonesia arahan pelatih Sinta Eong. Dia disiapkan untuk memperkuat timnas di ajang SEA Games 2021. Yang kedua ada nama Nick Quipers. Peran Nick Quipers di Persib Bandung sangat sentral. Nick Quipers hampir tidak pernah tergantikan di ini pertahanan Persib Bandung. Nick Quipers menjadi salah satu faktor Persib Bandung bisa mencatatkan. Sebagai salah satu tim paling sedikit menerima jumlah gol pada liga satu musim lalu. Adapun nilai transfer Nick Quipers mencapai 7,39 miliar rupiah. Yang ketiga ada nama Esra Walian. Pemain kelahiran Belanda ini ditaksir memiliki harga pasar mencapai 5,65 miliar rupiah. Esra punya nilai pasar fantastis lantaran usia yang terbilang muda dan merupakan jebolan Ajax Amsterdam. Esra dikenal sebagai penyerang serba bisa. Dia mampu bermain sebagai gelandang serang, sayap, hingga penyerang. Bersama Persib, Esra telah mencatatkan satu gol dan tiga asis dari 20 penampilannya. Esra mencetak gol saat Persib mengalahkan Bayangkara FC di putaran pertama BRI Liga 1 2021. Demikian untuk hari ini, sampai bertemu lagi di Persib News berikutnya. Buhun!